Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul renungan kita adalah Andalkan kasih Tuhan Ada dua tipe orang Kristen Pertama, mengerti dan mengandalkan kasih Tuhan dalam hidup mereka Kedua, tidak mengerti kasih Tuhan sehingga mengandalkan kasih mereka sendiri Kedua tipe orang Kristen ini tergambar pada dua murid Yesus Petrus dan Yohanes Petrus mengandalkan kasihnya kepada Tuhan Yesus Ini terlihat ketika Petrus berkata dengan gaganya sebelum Yesus ditangkap, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak, Matius 26 ayat 33 Belum habis malam itu yang ditandai ayam berkokok Petrus menyangkali Yesus tiga kali Petrus yang mengandalkan upayanya sendiri untuk mengasihi Tuhan maka ancaman, keamanan membuatnya takut dan menyangkali Yesus apa yang terjadi pada Petrus akan terjadi pada orang Kristen yang hidup di bawah hukum Taurat yang berusaha mengasihi Allah dengan kekuatan mereka sendiri ancaman keamanan ekonomi, politik dan lain-lain membuat mereka takut dan menyangkal Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh Petrus manusia tidak kuat menahan tekanan dunia hanya Tuhan Yesus yang mampu mengalahkan dunia dan setan karena itu orang Kristen harus hidup mengandalkan kasih Tuhan bagi dirinya kebalikan dari Petrus adalah Yohanes Yohanes mengandalkan kasih Tuhan bagi dirinya Yohanes menyebut dirinya murid yang dikasih Yesus dalam Injil Yohanes yang ia tulis Yohanes juga satu-satunya murid yang bersandar pada dada Yesus Yohanes 13 ayat 23 di King James Version hasilnya bukan saja Yohanes tidak menyangkal Tuhan Yesus di rumah Kayafas padahal Yohanes juga ada di situ bahkan masuk ke rumah Imam Besar Kayafas Yohanes setia mendampingi Tuhan Yesus sampai di kayu salib di bukit Golgota karena itu Anda akan kasih Tuhan dalam hidup kita jika kita mengizinkan Tuhan bekerja maka Tuhan akan memakai kita secara heran dan dasyat jika Tuhan bekerja dia tidak pernah gagal itulah sebabnya orang yang mengandalkan kasih Tuhan hidupnya selalu menang penuh kuasa berkat dan kemuliaan amin amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati terima kasih Tuhan Yesus memberkati